Legislator dari Partai Oposisi Partai Kuomintang atau KMD, Chiang Wan An, yang dianggap sebagai kandidat wali kota Taipei unggulan dari partai ini, pada hari Jumat, 19 Januari, memutuskan untuk tidak turut dalam pemilihan wali kota Taipei yang akan berlangsung pada akhir tahun ini, dan akan terus mengembangkan tugasnya berperan sebagai pengawas di Yuan Legislator. Chiang Wan An mengatakan, Saya tidak pernah mengatakan kalau saya ingin turut pemilu. Saya akan terus berjuang di Yuan Legislatif, saya juga tidak akan turut dalam pemilihan wali kota Taipei 2018. Pantor legislator Chiang Wan An secara mendadak menggelar jumpa pers untuk memberikan penjelasan. Ketika bertatap buka langsung dengan berbagai media, Chiang Wan An mengatakan, Saya akan terus berkarya, berperan sebagai partai oposisi yang memiliki kekuatan untuk memantau dan juga menentang, selanjutnya akan berupaya keras untuk masalah polusi udara, keamanan pangan, sumber energi, proyek transformasi manufaktur, hak dan kekuasaan teman-teman pekerja, dan topik-topik penting lainnya. Saya akan terus memperhatikan dan berupaya keras untuk semua hal tersebut. Penyebab terpentingnya, ia tiba-tiba mengumumkan hal ini adalah proses revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang membuat ia beranggapan harus dan sangat penting untuk tetap berperan sebagai pemonitor. Chiang Wan An lebih lanjut mengatakan, Saya yakin Anda semua juga melihat hal ini, apalagi yang menjadi perhatian dan yang dimengerti oleh dunia luar, yaitu dilema yang dihadapi para tenaga kerja. Memang legislatif hanya berperan sebagai tukang stempel untuk melegalkan seluruh keputusan dan kebijakan lembaga eksekutif, tetapi untuk itu mereka juga akan berupaya keras.